Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat datang di acara Observasi Hilal Hari kedua dalam penentuan awal Bulan Muharram 1443 Hijriah Dan bersama saya Roni Samara Kali ini kami dari tim planetarium Observasi Hilal Muharram Hari kedua Di mana hari pertama kemarin Kondisi bulannya Belum terjadi Belum terjadi bulan baru Dan baru terjadi kemarin Dua jam setelah matahari terbenam Dan saat ini Kondisi bulannya Sudah Cukup tinggi ya Atau cukup besar elongasinya Terhantar matahari Nanti kita akan lihat Seperti apa Jarak atau elongasi Antara matahari dengan bulan Dengan menggunakan Program astronomis Selarium Saat ini kita di Masih sama lokasinya di pantai Anjel Dengan kondisi cuaca saat ini Di arah barat Ini di arah barat Itu cukup terik Cerah Ada sedikit awan Tipis Dan semoga ini masih tetap bertahan Awan tipisnya Seperti hari kemarin Dan Tidak terlalu banyak Awan tebal Dan seperti yang bisa Teman-teman lihat saat ini Di arah barat Ya mungkin Terlihat jelas Awan tipisnya di sana Dan kondisi angin Masih sama Seperti hari kemarin Kondisi anginnya cukup kencang Sudah diperkirakan ini Kecepatan anginnya Sekitar 20 km Kecepatan anginnya Tadi saya sempat coba Lihat di salah satu Situs Untuk melihat Kecepatan angin Di daerah sini Dan Sekarang kita akan Coba lihat Sejenak Di program astronomis Di Stellarium Ya mungkin Dari Admi bisa Coba untuk Izinkan Share screen Oke ini Seperti yang teman-teman Bisa lihat ya Di tampilan Share screen Saya Ini adalah Kondisi Lokasi pengamatan kami Ini di daerah Ancol Pantai Ancol Dengan ketinggian Kurang lebih sekitar 3 meter Di atas Pemunan laut Dan saat ini Pukul 17 Eh pukul Ya pukul 17 Lewat 13 menit Dan kita bisa lihat Di sini Bulan Sudah lebih rendah Dibandingkan Eh maaf Matahari sudah lebih rendah Dibandingkan bulan Kalau kemarin Kita lihat Bulannya lebih rendah Dibandingkan matahari Jadi Bulannya Lebih dulu terbenam Dibandingkan matahari Tapi kalau sekarang ini Matahari akan Terbenam lebih awal Dibandingkan Bulannya Saat ini kita lihat Kondisi Matahari Itu Ketinggiannya Saat ini kita bisa lihat ya Di sini data Di sebelah kiri atas Azibutnya 286 derajat Dari arah Utara Ke arah Timur Sarajarunjam Sampai ke arah Titik kakinya Dari matahari Lalu Ketinggian Matahari saat ini Plus 8 derajat 49 menit Busur Jadi Tingginya ini Sini 8 derajat Dan ini ada tulisan 4 kali ya X4 kali itu nih Citra mataharinya Diperbesar 4 kali Begitu pun Cujar dengan Bulan Nah untuk Bulannya sendiri Saat ini Ketinggiannya Pada jam Start ini 17-14 Itu Artifatnya Ketinggiannya Sekitar 18 derajat Ya 18 derajat Dan kita bisa Lihat juga Di sini Iluminasinya Itu kurang lebih 0,9% Jadi Kalau kita Coba Lihat Bulannya Nah Daerah Nanti Yang akan Terlihat Di sini Yang akan Terlihat Sabik tipisnya Itu nanti Bagian Sisi Sebelah Utara 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 Barat Jadi ada Sebelah sana Oh maaf Selatan Barat Selatan Barat Bukan Utara Tapi Selatan Barat Jadi mirinya Ada Selatan Barat Yang Tersinari Oleh Matahari Dan Ternyata Di dekat Bulan Pun Juga Disini Ternyata Nanti Akan Ada Planet Merkurius Semoga Nanti Bisa Kita Abadikan Dalam Satu Frame Nanti Dan Semoga Juga Nanti Langitnya Di Arah Sekitar Bulan Ini Nanti Juga Cukup Bersih Dari Awan Sehingga Kita Nanti Bisa Mendapatkan Citra Bulan Dan Sekali Juga Citra Dari Planet Merkurius Nah Kita Lihat Pada Saat Matahari Terbenang Kira Kira Seberapa Besar Jarak Elongasinya Antara Matahari Dengan Bulan Kalau Gitu Kita Akan Coba Percepat Sampai Mataharinya Terbenam Ya Ini Sedikit Lagi Oke Sampai Piringan Atas Mataharinya Sudah Menyentuh Horizon Ya Sudah Menandakan Bahwa Matahari Sudah Terbenam Dan Kita Lihat Disini Ketinggian Hilalnya Disini Itu Sekitar 9 derajat 4 menit 9 derajat 4 menit Dan Elongasinya Disini Kita Bisa Lihat Di Data Sini Itu Terhadap Matahari Kurang lebih 10 derajat 53 Menit Busur Jadi Jarak Dari Pusat Matahari Ke titik Set Bulan Itu Kurang lebih Sekitar 10 derajat 53 Menit Busur Itu Dan Mercury Spoon Juga Ketinggian Ketinggian Nanti Berapa Ketinggian Ketinggian Sekitar 6 derajat 56 Menit Busur Jadi Yang 1 6 derajat 56 Menit Busur Bulannya 9 derajat 4 menit Busur Jadi Elongasinya Ini Kalau kita Lihat Antara Bulan Dengan Merkur 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 Ini Coba Kita Menggunakan Angle Measure Kita Tarik Dari Setengah Sampai Merkur Kalau Ngasih Bulan Dengan Merkur Sekitar 3 Derajat 3 Derajat 28 Menit Busur Oke Itu Sekedar Gambaran Nanti Posisi Bulan Sandit Dan Kita Akan Lihat Kondisi Matahari Saat Ini Matahari Saat Ini Kita Akan Coba Lihat Nah Ini Kondisi Matahari Saat Ini Teman Teman Kita Lihat Dari Satu Teleskop Jadi Kebetulan Kita Bawa Dua Teleskop Yaitu Ada Teleskop ED80 Dan ED80S Seperti Yang Teman Teman Bisa Lihat Di Citra Tersebut Ini Citra Yang Menggunakan Kamera ED80 Dengan Panjang Fokus Ini 480 Millimeter Sedangkan Yang Satu Lagi Nah Ini Dengan Menggunakan Panjang Fokus 600 Millimeter Kameranya Menggunakan Kamera DSLR Terduanya Menggunakan Kamera DSLR Dengan Profaktor Sekitar 1,6 Kali Profaktor Oke Kira-kira Seperti itu Kondisi Saat Ini Di Pantai Ancol Dan Nanti Kita Akan Kabari Lagi Setelah Nanti Selesai Bulannya Atau Selesai Hilangnya Terbenam Nanti Kita Lapor Kembali Apakah Terlihat Atau Tidaknya Dan Mohon Doa Dari Teman-teman Semua Agar Pengamatan Pada Hari Ini Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Baik Oke Jadi Silahkan Pantau Terus Live Streaming Kejutan Pada Hari Terima 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 kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton